Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketemu. Natasha Wilona ungkap keinginannya, tipe pria idaman, suka cowok berprinsip dan penyabar. Saya harus selopor, saya ingin ya, dia harus sabar, dia sabar ya, dia tidak tahu sabar, karena korinya begitu, begitu saja. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, seperti biasa ketemu lagi di channel kesayangan kalian. DC Channel akan membahas info ter update dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Aktris cantik Natasha Wilona kembali menjadi sorotan. Kali ini, Natasha Wilona mengungkapkan tipe pria idaman. Natasha Wilona mengaku menyukai pria yang memiliki prinsip yang kuat dalam hidupnya. Selain harus memiliki prinsip yang kuat, ia mengungkapkan bahwa pria idaman Natasha Wilona harus memiliki kesabaran yang cukup tinggi. Hal itu diungkapkan Natasha Wilona kepada Luna Maya. Saat itu Luna Maya bertanya tipe pria idaman Natasha Wilona. Menurut Natasha Wilona, apabila sang pria tidak memiliki prinsip, maka dirinya akan selalu makan hati saat menjalani hubungan. Aku suka cowok yang punya berprinsip, kata Natasha Wilona kepada Luna Maya, Minggu, 16 Mei 2021. Karena aku, orangnya cukup berprinsip. Kalau dia nggak punya prinsip, aku bakal makan hati nih. Lanjut Natasha Wilona. Natasha Wilona mantan pacar Stefan William. Dan belum lama Natasha Wilona, baru putus dari Feral Bramasta. Natasha Wilona berharap, pasangannya nanti bisa memiliki prinsip dalam hidupnya. Selain itu, Natasha Wilona juga berharap, sang pria bisa sayang kepada keluarganya. Aku berharap dia berprinsip, terus sayang sama keluarga aku, ujar Natasha Wilona. Karena menurutnya, hubungan dengan keluarga adalah hal yang paling penting. Aku sayang banget sama keluarga aku, dekat banget. Karena itu penting banget ya, keluarga itu penting, tutur Wilona. Selain harus memiliki prinsip yang kuat, Natasha Wilona mengungkapkan, bahwa pria idamannya harus memiliki kesabaran. Sebab, menurut artis yang akrab di sapa Wilona itu, mengaku kerap melakukan kecerobohan. Sehingga, Wilona berharap pasangannya nanti memiliki, tingkat kesabaran yang cukup tinggi. Dia harus sabar kayanya, soalnya aku rada ceroboh. Aku orangnya agak amburadul, berantakan, ucap Wilona. Itu tadi, beberapa tipe pria idaman Natasha Wilona, yang diungkapkan sendiri oleh Natasha Wilona, kepada aktris cantik Luna Maya. Para fans setia Natasha Wilona, dimanapun kalian berada, kira-kira kriteria pria idaman Natasha Wilona, itu siapa ya? silakan komennya, di kolom komentar. Apakah kriteria tersebut ada pada Melvin? Atau tidak? Ya Melvin Tenggara dan Natasha Wilona, yang selalu dijodoh-jodohkan, oleh fans Natasha Wilona, fans Melvin Tenggara dan juga netizen. Kita semua berharap semoga, Natasha Wilona, dapat yang terbaik, bagi dirinya dan keluarganya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.